dan Alhamdulillah ya, karena reaksi dari kawan-kawan kita ini sangat cepat sekali jika ada aplikasi-aplikasi yang membuat akidah umat ini tersesat ataupun yang mengubah keyakinan umat Islam ini hal-hal seperti ini, ini perlu quick response ya, respon yang cepat ya, tentang aplikasi ini, ini disebutkan Kitab Suci Nusantara Torah Zabur Injil ya, berarti ini ada gabungan tiga kitab suci ya Torah Zabur Injil, terjemahan bahasa Aceh video ini akan membahas tentang kitab suci yang merupakan tandingan Al-Quran namanya Kitab Suci Aceh simak video ini sampai habis biar tidak ada hawaks diantara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu istiqamah di dalam beriman kepada Allah serta selalu meyakini bahawa Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhirnya umat Islam dan juga selalu meyakini bahawa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan tidak ada lain selain Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang sudah disempurnakan sejak 14 abad yang lalu so, jika ada yang ngaku-ngaku bahawa ada kitab lain yang lebih sempurna yaitu kitab yang diyakini oleh umat Islam melebihi Al-Quran itu sudah bisa dipastikan adalah kitab-kitab buatan setan maksud video ini bukan bertujuan untuk memperbandingkan antara kitab suci umat Islam dengan kitab-kitab agama lain ya seperti agama Kristen atau agama Buddha atau apalah yang ada di Indonesia bukan, video ini khusus diperuntukkan untuk melindungi akidah umat Islam yaitu khusus bagi kaum muslimin dan sama sekali tidak ada tujuan untuk menghina kitab-kitab lain atau seolah-olah ya gimana ya kata yang lebih sopannya atau yang lebih lembutnya supaya tidak tersinggung umat beragama lain yang ada di Indonesia ya kalian mungkin bisa paham lah ya apa yang ingin saya sampaikan yang intinya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan kitab kepercayaan agama lain ya ya tapi video ini khusus bagi kaum muslimin saja yaitu terkait beberapa hari ini beredar berita tentang kitab suci Aceh itu sempat viral di Facebook, di grup-grup WA, di Instagram dan aplikasi ini ada di Play Store sampai kemarin kita cek memang masih ada terdapat di Play Store tapi barusan kita cek lagi di Play Store sudah tidak ada lagi apakah sudah dihapus? Wallahualam walaupun aplikasi kitab Aceh tersebut sudah terhapus dari Play Store di sini masih ada postingan dari sahabat kita yaitu yang dibagikan oleh akun Facebook Apun Aceh terdapat judul Kitab Suci Aceh ya berbahaya atau tidak kita tidak sempat mereviewnya rencana hari ini kita akan mereviewnya dengan cara screen record tapi ketika kita cek tadi di Play Store aplikasi tersebut sudah tidak ada lagi dan ini yang tersisa hanya hasil daripada screenshot kawan kita tadi sempat di posting kemarin di Facebook ya kita bisa lihat ini judul aplikasinya Kitab Suci Aceh berat aplikasinya sekitar 24 MB dan sudah di download lebih dari 100 kali ya ya sepertinya ini memang baru ada di Play Store ya karena kemarin kita cek itu masih ada tapi sekarang waktu kita mau mereviewnya sudah tidak ada lagi dan Alhamdulillah ya karena reaksi dari kawan-kawan kita ini sangat cepat sekali jika ada aplikasi-aplikasi yang membuat akidah umat ini tersesat ataupun yang mengubah keyakinan umat Islam ini hal-hal seperti ini ini perlu quick response ya respon yang cepat ya tentang aplikasi ini ini disebutkan Kitab Suci Nusantara Torah, Zabur, Injil ya berarti ini ada gabungan tiga kitab suci ya Torah, Zabur, Injil, Terjemahan Bahasa Aceh diantaranya Zabur 23 Tuhan yang ngerabi ulun Zabur Nabi Daud Tuhan lagi sidra ureng merabi ke ulun ulun hana kurung mesapa pih gopnyan gepeih ulun di atas blang naling yang iju dan gebimbing ulun ubak ia yang tenang geberi ke ulun tenaga yang baru dan gepapah ulun ini tidak tahu lagi kita karena terputus screenshotnya habaget yang gepesampo lima tindus daftar indatu isa almasih coba kita cek sekali lagi ya siapa tahu ada masih ya tadi kita sudah ngecek di playstore tidak ada lagi oke sekarang kita coba cek sekali lagi sama-sama apakah masih ada aplikasi Kitab Paceh ini di playstore oke kita ketik lain saja kitab suci Aceh ya tidak ada ya kemarin waktu kita cek sebelum kita bikin video ini masih ada rencana kita hari ini ingin nge-review masalah kitab ini ternyata sudah tidak ada lagi dibalik misi terselubung ini ini sudah bisa dipastikan bahwa di belakang layar ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja dimainkan atau sengaja diciptakan hal-hal seperti ini dengan tujuan dan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menghancurkan Islam ingin menghancurkan akidah generasi-generasi Islam khususnya generasi-generasi muda-mudi yang ada di Aceh dengan cara memanfaatkan media-media elektronik seperti ini dan kemudian disebarkan ke Facebook, ke Youtube, ke Twitter, Instagram, WA sehingga agama kita ini sangat mudah dijajah lewat media-media elektronik seperti ini apabila kita tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam itu sangat mudah sekali terpengaruh sehingga kita sangat gampangnya dijajah lewat budaya dijajah lewat lagu dijajah lewat musik dan dijajah lewat aplikasi-aplikasi tertentu yang seperti ini Kitab Suci Aceh lewat musik, tidak semua musik ataupun tidak semua jenis lagu ada lagu-lagu tertentu yang mana sebahagian anak muda-anak muda kita khususnya pecinta, K-pop, atau musik-musik luar negeri yang tidak tahu sama sekali apa arti dari beberapa penggalan baik di dalam lagu tersebut karena ada beberapa baik lagu dari lagu terkenal yang dinyanyikan oleh artis dunia di dalamnya terdapat mantra-mantra atau kata-kata yang dilontarkan untuk memuja lucifer atau setan sehingga hal tersebut bisa menghipnotis kita mengubah pola pikir kita mengubah mindset yang mendengarnya itu menjadi tunduk kepada setan dan lewat cara-cara seperti ini ini sangat mengerikan sekali ya ketimbang ada orang yang langsung menyerang Islam secara frontal karena jika penyerangan dilakukan secara frontal secara langsung ini mudah terdeteksi dan sangat gampang untuk kita redamkan atau untuk kita lakukan upaya-upaya untuk menghambat serangan tersebut tapi ini penyerangannya sudah sangat terstruktur dan sangat terorganisir karena sebuah tindak kejahatan yang terstruktur yang terorganisir ini dapat mengalahkan sebuah kebaikan yang tidak terorganisir that's the point oleh karena itu tolong share video ini ke berbagai media sosial kalian baik itu di FB, di Facebook, di Twitter, di WA semoga lebih banyak lagi orang-orang yang tahu karena penyesatan model-model seperti ini model-model baru ini sudah sangat canggih artinya ini memang disengaja diciptakan untuk menyesatkan umat untuk mengubah akidah-akidah generasi-generasi muda khususnya di Aceh karena ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 120 dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu tidak akan ada bagimu perlindungan dan penolong dari Allah jadi yang intinya upaya-upaya orang-orang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam yang ingin mengubah akidah-akidah umat Islam khususnya bagi generasi-generasi umat Islam ini sudah diberitahukan di dalam Al-Quran di dalam melalui surat Al-Baqarah ayat 120 yaitu yang sudah kita bacakan tadi ini sebuah peringatan warning bahwa ada upaya-upaya tersebut yang ingin menghancurkan umat Islam salah satunya ya lewat aplikasi-aplikasi seperti ini dan aplikasi ini merupakan bukti bahwa ada pergerakan di belakang ini ada sebuah kelompok yang memang disengaja untuk menciptakan aplikasi-aplikasi seperti ini dan bisa dijadikan itu sebagai media untuk mengubah pola pikir-pola pikir generasi kita untuk mempengaruhi akidah umat Islam jadi sekali lagi yang intinya penyesatan seperti ini ini sudah sangat canggih sekali sudah mulai menggunakan dengan pengaruh-pengaruh teknologi so well bagi umat Islam khususnya please wake up jangan tidur lagi tolong kerahkan semua kemampuan kalian untuk menangkal kejahatan-kejahatan seperti ini yang tidak memiliki kemampuan apa-apa atau malas untuk bergerak tolong klik like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tahu bahwa hal-hal seperti ini ini sudah mulai ada dengan tujuan biar lebih banyak lagi yang terselamatkan akidahnya semoga video singkat ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh